Intro Sesaat lagi anda akan menyaksikan untayan hikmah ramadhan yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Rabbi serahli sadari Wayasirli amri Wahlul uqlatan min lisan Yabkahu qawli Kaum muslimin wal muslimat rahimahkumullah Dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 184 Allah berfirman Wa alallazi nayuti kunahu fidyatun ta'amu miskin Dan bagi orang yang berat untuk melaksanakan puasa itu Dia diperintahkan untuk Fidyah yaitu memberi makan satu orang miskin Nah masalah fidyah ini sesuatu yang biasa dibicarakan oleh para ulama dan menjadi pertanyaan para pemerintah dimanapun Bagaimana fidyah bagaimana cara membayar fidyah dan kenapa orang harus berfidyah Salah satu yang membuat orang fidyah itu Misalnya seseorang tidak melaksanakan ibadah di bulan Ramadan untuk berpuasa Bisa karena dia sudah tua Sehingga dia berat Nah untuk melakukan puasa Bisa jadi orang itu akan melahirkan Nah untuk yang melahirkan ini misalnya ibu lagi hamil Jika ibu itu hamil lalu dia tidak berpuasa Dia hanya Mengkhawatirkan kesehatan dirinya sendiri Maka dia hanya mengkodoh puasa saja Tanpa harus pidyah Tapi kalau seandainya kekhawatiran itu Dia khawatir juga terhadap kesehatan anaknya Maka disamping dia mengkodoh puasa Dia pun harus membayar fidyah Fidyah itu asal katanya fada Yaitu mengganti Mengganti puasa bisa juga Orang tua yang telah meninggal Dan kita ingat orang tua kita Dahulu waktu dia sakit Sebelum meninggal mungkin sekitar satu tahun Dia satu bulan dia tidak berpuasa Berarti 30 hari tidak puasa Maka 30 hari Dibayar pidyahnya Berapa ke pidyah itu Menurut para ulama Satu mud Satu mud itu adalah Satu Makanan untuk satu hari Untuk satu orang Misalnya Makan pagi Makan siang Dan makan malam Bagaimana jumlahnya Tergantung dari Harga ketika zaman itu Artinya Anggaplah kalau zaman sekarang Kita berpikir begini Kalau dia makan pagi Mungkin 10 ribu Kalau dia makan siang Nasi bungkus yang harga normal Mungkin 15 ribu Kalau dia makan malam Mungkin Nasi bungkus juga Mungkin sekitar 15 ribu Berarti Satu harinya 40 ribu Kalikanlah berapa lama dia Tidak berpuasa Maka dikalikanlah sebanyak demikian Nah oleh karenanya Kepada siapa diberikan? Kepada orang yang miskin Orang yang tidak mampu Sehingga itu Menjadi pengganti Daripada puasanya Itulah Cara Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Manusia ini Kalaupun dia tidak Dapat melakukan ibadah Dia dapat menggantikan Dengan amalan-amalan yang lain Itu bahagian daripada Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Prinsipnya Yuridullahu bikumul yusrah Wala yuridu bikumul usrah Allah Menghendaki Kemudahan bagi kamu Dan Allah Tidak menghendaki Kesilitan bagi kamu Oleh karena itu Bagi kita Yang mungkin tidak berpuasa Karena Tua Atau orang tua kita Atau istri kita Ya Atau ibu kita Yang mungkin tidak puasa Karena melahir ke lain sebagainya Maka itu bisa digantikan Dengan Membayar fidyah itu Nah Tapi kalau memang Banyak orang tidak berfidyah Bisa juga melalui Apa namanya itu Basnas Sehingga pada akhirnya Basnas bisa menyalurkan Kepada orang-orang yang berhak Sehingga kita tidak acak Memberikannya Jangan sampai kita Hanya melihat penampilan Orang dari luar Seperti orang miskin Ternyata Di balik semua itu Dia orang yang Kaya raya Banyak orang yang Memanipulasi Kemiskinan Ada orang kadang-kadang Sanggup membuat Surat keterangan miskin Hanya sekedar Ingin dapat Ya Gas 3 kg Ya Sanggup membuat Surat keterangan miskin Hanya gara-gara Ingin mendapatkan BLT dan sebagainya Tapi itu Masing-masing orang Berbeda Oleh karena itu Agar kita terukur Kemudian terencana Dan tepat guna Tepat sasaran Mudah-mudahan Melalui Basnas Semua jala pada Komendir Secara baik Terima kasih dan mohon maaf Wallahul muwafiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru saja Anda menyaksikan Untayan Hikmah Ramadan Yang dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.